Halo guys, selamat datang kembali So, hari ini guys ya Seperti yang kita tahu Kalau game Pokemon Kartu Koleksi Itu selalu update Dan selalu mengeluarkan set-set terbaru Setiap bulannya Tak terkecuali kali ini Kita akan membahas tentang Dark Phantasma Set yang akan rilis di Jepang Dalam kurung waktu Sekitar beberapa hari lagi dari sekarang Atau mungkin seminggu lagi ya Pada video kali ini, gue gak bakal ngebahas Semua jenis kartu yang ada di dalam setnya Karena set Dark Phantasma ini memiliki 71 jenis kartu yang berbeda guys Belum termasuk dengan High Rarity-nya Misalnya HR, SR, UR, CSR, dan CHR-nya Tetapi di video kali ini Justru kita akan membahas Ke High Rarity-High Rarity yang ada Soalnya ini baru aja dirilis semua gambarnya Supaya kita bisa pelajarin Dan kita bisa lihat-lihat Apakah ini worth it untuk dibeli Di koleksi ataupun dimainkan atau tidak Pertama-tama dalam kategorinya Gue punya CHR atau karakter rare CHR atau karakter rare Kembali lagi dalam set ini Jadi kalau misalnya kalian belum tahu Karakter rare merupakan Sebuah Rarity ya Dimana kita bisa melihat Ada seorang trainer dan ada seorang Pokemon Di dalam gambar kartu yang sama Disitu guys Contohnya itu seperti ini Disini gue punya kartu Kingdra CHR dari set Klimax-Vimax ya Vimax-Klimax Dan kemarin waktu di Perda Atau pertarungan daerah Itu juga ada CHR Contohnya seperti ini Pada set Dark Phantasma ini Kita mendapatkan 6 CHR Pertama itu kita punya Parasek disini Parasek ini didampingi oleh Anggota dari Gingo Guild ya Grass type Dengan HP 120 ya Hold point 120 Jadi dia punya ability Exhaustion Spore Ketika kita memainkan kartu ini Dari tangan kita Untuk meng-evolve salah satu dari Pokemon kita Kita bisa menggunakan ability ini Kedua Pokemon bertarung Tertidur Dan kena racun Bang kenapa dua-duanya yang kena asleep sama poison Kenapa gak Pokemon lawan aja Well kita bakal lihat nanti Karena nanti ada penjelasannya nih guys Ini adalah ability yang menjadi kunci Untuk meng-set up sebuah deck Yang jorok Nah untuk jurus keduanya Kita gak usah ngomong lah Itu cuma flip a coin doang 50 damage ya Untuk CHR yang kedua Kita punya Snorlax Dan Snorlax ini ditemenin sama si Kamado ya Kamado ini ya kalian tau lah Dia itu pemimpin dari Galaxy Survey Team Ability Tranquil Blubber Cegah semua efek dari serangan musuh Kepada Pokemon ini Tapi kalau damage Itu masih masuk ya Yang dimaksud disini adalah Special conditions Kayak burn Poison Ataupun Pusing Confused Asleep Ya 4 condition itu Langsung hilang Negate Dan untuk jurusnya Atau pukulannya Kita punya heavy snoring 180 damage Pokemon ini tertidur setelah melakukan serangan ini Ketika Pokemon check up Kita harus flip coin 2 biji Kalau misalnya salah satunya itu Tails Atau Ganjil Pokemon ini tetap tertidur Jadi kita harus 2 kali flip coin Kalau misalnya 1 aja kita gagal Pokemon ini masih tidur Dan gak bisa menyerang lagi Untuk CHR yang ketiga Kita punya Genggar Dan Genggar ini bersama dengan ketiga Anggota Miss Fortune Miss Fortune Sisters ya Dan buat kalian yang main gamenya Para Miss Fortune Sisters ini Memang memiliki Seekor Genggar ya Ability Creeping Bag Satu kali Tiap giliran kita sendiri Kita bisa menaruh kartu ini Dari sampah Atau trash Menuju ke bench kita Atau cadangan kita Jika demikian Kita bisa memberikan 3 damage counter Ke Pokemon Ini Atau Genggar Yang baru saja Kita taruh Ability ini sebenarnya Cukup menarik ya Pasti ada kegunaannya Nah guys ini sekedar info saja Kenapa Genggar memiliki Ability ini Karena guys Di set ini juga terdapat Yang namanya Damage Pump Atau Item Card Jadi kita bisa memindahkan 2 damage counter Ke salah satu Pokemon kita Dari Pokemon yang kita miliki Jadi gak bisa Ke Pokemon musuh guys ya Cuma bisa dari Antara Pokemon kita yang satu Ke Pokemon kita yang lain Nah ini pasti ada gunanya nih Gue tau pasti ada gunanya Jadi ya ini mungkin Bisa dikombinasikan dengan Deck-Deck Jorok Atau Deck-Deck Meta lainnya Gue gak tau Tapi yang jelas kita Bakal liat sendiri nanti Deck-Deck apa yang bakal Nongol ke depannya Oke next one Kita punya Hisuian Arc9 Nah ini artnya keren banget guys ya Soalnya ini Barengan sama Karakter utama Dari Pokemon Game Legends Arceus Nama ofisial dari karakternya Adalah Ray Attack yang pertama itu Dia gak butuh Energi sama sekali Gratis Omni Directional Destruction 10 plus damage If you have no cards In your hand Kalau kita gak punya kartu Sama sekali di tangan kita Serangan ini Memberikan damage Ke Pokemon musuh Sejumlah 160 damage 10 plus 150 Secara gratis Cara main Hisuian Arc9 ini Sama aja Kayak Grand Ball Yang jaman dulu Baby Grand Ball Nah ini mungkin Salah satu kartu Yang ditunggu-tunggu banget Oleh para kolektor-kolektor Apalagi Khususnya Kolektor kartu Pikachu ya Karena kita punya Pikachu yang lagi bobo Sama ada Akari juga Nah kalau misalnya kalian yang sadar Akari ini memang memiliki Seekor Pikachu di gamenya Lucu banget Astaga Gila Ini sumpah sih guys Ini wajib banget Buat di koleksi Fix banget ya Harus banget kalian dapetin Di kartu Untuk translasinya Dia punya ability Yang disebut sebagai Pikadesch Kalau misalnya Si Pikachu ini punya Energy Di-attach Atau dicolok ke dia Retreat crossnya itu 0 Nah untuk yang di bawahnya Wimsy tackle 50 damage Tapi kita harus Flip coin dulu Kalau misalnya gagal Attack ini Gak ada gunanya Ini cuma buat di koleksi aja mungkin Untuk CHR yang terakhir Kita punya Spiritomb Di kartu ini Kita bisa melihat Ada Spiritomb yang sedang bersama Dengan Anak kecil ini ya Anak kecil yang nyuruh kita Buat ngumpulin-ngumpulin Orb-orb ungu Di game Legends Arceus Jika Pokemon ini Mati Akibat serangan Dari Pokemon lawan Buka deck Terus cari Satu kartu Apa aja Dan letakkan Ke tangan kalian Lalu kocok deck Ini bagus banget Ini tuh udah kayak Kamikaze Jadi orang tuh males Memukul ini Malah ngasih keuntungan Ke kita ya Lalu untuk serangan Di bawahnya Kita punya Soul Chain 10 plus damage Serangan ini memberikan 60 damage tambahan Untuk setiap Spiritomb Di discard file kita Jadinya kalau misalnya Kita punya 3 Spiritomb Di discard file Atau di trash Attack ini Akan menghasilkan Damage Sejumlah 190 Sayangnya Kita gak bisa Bawa Spiritomb Lain Di deck kita Soalnya Setiap deck itu Maksimal 4 kartu Per nama Pokemon Misalnya Spiritomb Yang 4 doang Pikachu yang 4 doang Gak boleh bawa Pikachu yang beda-beda 4 biji 4 biji Kalau misalnya boleh Ini kartu broken Hancur guys Kalian bayangin Kalian bawa Spiritomb 4-4 gitu Spiritomb yang satu lagi Yang menyebar ketakutan Yang dari Set Starbird Lalu kalian bawa Yang ini lagi Nah kalau misalnya Di discard file Kalian ada 7 ya 7 x 6 Tambah 10 Gila 430 damage Baiklah itu dia Untuk CHR nya Sekarang kita akan lanjut Ke SR Nah SR yang pertama disini Kita punya Gudra Serangannya yang di atas Dengan 1 water energy Dan 1 metal energy Itu adalah Topling Gu 60 damage Musuh menukar Pokemon Bertarung Dengan Pokemon Bench mereka Atau Pokemon cadangan mereka Lalu untuk serangannya di bawah Shell roll out 140 damage Pada giliran lawan berikutnya Kerusakan yang diterima oleh Pokemon ini Berkurang sejumlah 30 Ini dia nih Raja Jorok ya Hisuian Electro Ini sih Kayaknya Salah satu deck Yang bakal dipake Mungkin buat orang-orang Buat yang pede aja sih Soalnya Kalau misalnya Liat deck listnya ya Soalnya kan kita pake Si Electro 1 Terus kita pake Paras Kita pake Paraseknya tadi Yang gue bilang Ability Parasek kan memberikan Special Conditions Ke kedua Pokemon Pokemon kita Sama Pokemon lawan Nah kedua Pokemon Bertarung ini Akan mendapatkan Special Conditions Berupa Sleep Atau tidur Dan Poison Atau kena racun A Griff Bomb This attack Does 100 damage For each special condition On this Pokemon 100 damage Untuk setiap Kondisi khusus Yang dialami oleh Pokemon ini Dan liat Tanpa energi Sama sekali Zero energy Kalau misalnya Dia kena Parasek ya Parasek yang kita Mainin sendiri Itu Udah 2 Berarti 200 damage Nah kalau misalnya Kita tambahin Kari pedas Ya makanya ini mahal 300 damage Secara gratis Nah untuk serangan bawahnya Solar Shot Ya bodo amat Gila sih Ini bakal jorok banget Kedepannya pasti Gue yakin Semua orang pasti Bakal menggunakan Kartu ini Next one Kita punya Enamorus Nah ini adalah saudari Saudari dari Landorus Tandorus Dan Tornadus Nah ability Ability yang dimiliki oleh Pokemon ini adalah Guardian of Love Selama Pokemon ini ada di arena bertarung Cegah atau hilangkan semua efek dari serangan Pokemon lawan Dengan catatan Pokemon kita harus dicolok Satu buah energi psikis Atau psychic Kalau misalnya gak ada energi psikis Pokemon kita akan tetap terkena efek dari serangan lawan Jadi ya gak ngefek ya Agak ribet juga ability-nya Untuk serangan yang di bawah 3 energy Bloomingtail 100 damage Tetapi setelah itu Kita mengattach 2 energi dasar Dari Trash Menuju ke Pokemon kita Sesuka hati Dan seenak jidat Selanjutnya kita punya Glade V Nah gue gak tau Glade V ini Berguna apa kagak nantinya Tapi yang jelas Serangan yang atas Rising Sword 20 plus damage Kerusakan yang diberikan Bertambah sejumlah 50 Untuk setiap price card Yang kita ambil Jadi kalau misalnya kita udah ngambil 4 Dia bakal nambah Jadi 250 Kalau misalnya kita ngambil 5 Dia bakal nambah Jadi 300 Ini bagus banget Buat kayak langsung ngebantai lawan Jadi ini bukan kartu comeback Tapi ini kartu yang buat Mojokin orang terus-menerus Nah untuk serangan yang di bawah Buster Swing 130 damage Serangan ini Tidak dipengaruhi oleh resistansi Oke Selanjutnya kita punya Si Hisuyan Zoroark Nah ini dia gambarnya ya SR nya bagus banget guys Di belakangnya kayak ada api-api Warna ungu dan warna kuning gitu Cakep banget Cantik banget Dan gilanya Dia itu Colorless Pokemon Pokemon bening Jadi bisa dicampurin ke deck mana aja Kalau misalnya kalian mau gitu ya Serangan yang di atas 30 damage Holo Swap Kalian boleh menukar Pokemon ini Dengan salah satu Pokemon cadangan kalian Boleh ya Nggak harus Nah untuk serangan yang di bawah Shadow Cyclone 130 damage Pindahkan satu energi dari Pokemon ini Ke Pokemon cadangan kalian Jadi kayak nge-cycle Energi gitu guys ya Bagi-bagi sembako lah istilahnya Nah untuk yang terakhir Kita punya Magnezone V Nah untuk serangannya yang atas Dia punya Pulling Magnetism Tukar satu Pokemon cadangan lawan Dengan Pokemon bertarung mereka Dan serangan ini akan memberikan 40 damage Ke Pokemon yang baru aja Kalian tarik dari cadangan musuh Lalu yang di bawah Kita punya Splitting Beam 90 damage Serangan ini memberikan 30 damage Kedua Pokemon cadangan Lawan Jadi bisa nge-snap gitu ya Jago banget Oke sebentar Ini bonus aja Soalnya Magnezone V-Star Ini Gila bagus banget Astaga Magnet Grip 180 damage Cari dua item kartu item Dari deck kalian Kasih unjuk Terus kocok deck Kerusakan sejumlah 180 Sebesar itu Lalu kalian bisa Ambil dua kartu item Apa aja dari deck kalian Kurang gila Apa lagi coba Nah untuk V-Star nya nih Ini yang rusak banget menurut gue Rusak Serangan ini memberikan 90 damage Ke dua Pokemon cadangan Lawan Dua Kalian bayangin ya Sobel 60 HP Drizzle 90 HP Drizzle 2 biji Mati Ini sumpah yang pake Arceus Nextnya Arceus Sobel Mati sama ini Dijamin guys Nggak bohong gue Engine-engine lawan Bisa langsung mati Kecuali ya Octillery 110 damage Itu mesti serangan yang cukup Kuat juga ya Nah setelah itu kita punya yang seger-seger Kita punya SR Trainer Arezu Nenek moyang dari Si Mars ya Cakep banget Dan unyu-unyu banget nih Waifu yang satu ini Waifu baru saya tentunya Buka deck Lalu cari Tiga kartu Pokemon evolusi Yang nggak punya Rulebox Jadi nggak boleh Pokemon V-Max V-Star Nggak boleh ya Tambahkan ke tangan Lalu Kocok deck Langsung setup kalian Jadi Selanjutnya kita punya Volo Nah Volo ini Adalah Ancestor Atau nenek moyang Dari si Cynthia Bisa dilihat dari mukanya Ganteng Bener abang ganteng ya Nah kegunaannya si Volo ini Adalah Kita Mendiscard Atau membuang Satu Pokemon V Di cadangan kita Ke Trash Jadinya kalau misalnya Pokemon V Kalian udah ngetank Misalnya nih ya Kita pake Eternatus Terus Eternatusnya udah kena 270 damage Nah langsung aja Pindahin ke cadangan Lalu Volo Ilang Jadinya musuh kalian tadi Mukul Sia-sia Itu dia kegunaannya Volo Bisa buat main jorok Selanjutnya kita punya Si Ischan Nah Ischan ini Adalah orang yang Membantu kita Dalam perjuangan kita ya Di area Pantai-pantai itu Gue lupa nama pantainya apa Pokoknya di game Arceus Adalah guys Draw 2 kartu Tetapi Jika Pokemon bertarung kita Memiliki Hisuian Dinamanya Kita draw 4 kartu Nah untuk yang terakhir Kita punya Miss Fortune Sisters Nah ketiga Chiwi-Chiwi Bundle ini ya Ini bisa jadi Salah satu kartu SR termahal Di set ini Mungkin yang paling mahal itu Arezu Gue yakin Soalnya ya Arezu cuy Waifu Tetapi Kalo misalnya kalian bisa dapat 3 Kenapa Musuh cuma 1 gitu Kalian liat sendiri Betapa mantapnya Mantap Kegunaan mereka adalah Lihat 5 kartu Dari atas Deck lawan Kalian boleh Buang kartu item Yang kalian temukan disana Lalu kalo udah Sisa kartunya yang kalian Nggak buang Itu dikocok lagi Sama lawan kalian Ke dalam deck Kininya Kalian bisa Bikin orang BT gitu Miss Fortune Miss Fortune Miss Fortune Itu sumpah ya Kalo misalnya orang yang Pake tool drop Atau orang yang pake Kayak Dark patch Atau apapun itu Kalo itu kebuang ya Kartu item kebuang Nangis guys ya BT pastinya Ini gila sih Ini pasti ini berbuna banget Gue yakin Banyak orang yang bakal pake Juga next ya Nah oke ini untuk CSR pertama Jadi CSR yang pertama Kita punya Glade yang tadi Dan ini si Benny ya Si Benny itu dia Ternyata seorang ninja Ternyata Ini keren banget sih Sumpah CSR Ngebohong gue Pokoknya tujuan hidup gue Adalah untuk mengoleksi Semua CSR Yang dikeluarkan oleh Pokemon Mungkin sekarang ya Mungkin mereka bakal rutin Rajin untuk ngeluarin CSR 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 gitu Karena ya Ini menarik guys Ini konsep yang bagus banget ya Nah wanita yang satu ini Bernama Kogita Oh my god Kartu yang sangat cantik sekali Kalian bisa liat Gila guys Cantik banget kartunya Gila Ada kayak bunga sakura gitu Di samping-sampingnya gitu ya Di bawahnya Tuh di sekelilingnya Bagus banget Sumpah gak bohong gue Cukup untuk yang CSR Sekarang kita punya Hyper Rare Nah ini Gudra ya Sebenernya Semuanya sama-sama aja sih guys Ya Gudra Ini yang V-Star nya V-Star nya mungkin Gue bakal Taruh aja disini Text nya ya Kalian bisa baca sendiri Lalu ini untuk si Iskan Lalu ini untuk Miss Fortune Ini ada Zoroark V-Star Lalu yang terakhir Ada Volo Hyper Rare Nah yang terakhir Kita punya Ultra Rare nya Pertama-tama Kita punya Hisuian Zoroark Ultra Rare Gold Card Ini gold card Bagus banget Teksturnya Kalian bisa liat Wow Ini calon-calon kartu Mahal juga nih ya Hisuian Zoroark V-Star 270 HP Dan dia itu Pokemon Elemen bening Colorless Bell Full Curse 50 kali damage Serangan ini Oh my god Ini dia kombonya ya Serangan ini memberikan 50 damage Untuk setiap Pokemon Yang memiliki damage counter Di area kita Jadinya Dengan kekuatan Genggar Dia creeping back Jebret Dari Thresh 3 damage counter Lalu kita pake damage pump Kita sebarin Kita cuma butuh 2 Genggar loh Kita sebarin 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kalau ke 6 Pokemon Kita punya damage counter Serangan ini akan memberikan 300 damage Ditambah Choice Bell 330 damage Dikurangin sama Double Turbo ya Itu kan 2 bening 310 damage Bayangin Semua V-Star Mati Beberapa V-Max Semua V Mati Gila banget Gokil Untuk ability-nya Phantom Star Kalian boleh menggunakan ability ini Di turn kalian Buang kartu di tangan kalian Lalu draw 7 Udah kayak DDN Cuma lebih gila lagi Soalnya ini ability yang bisa dipake Kapan aja Vista Gila Kartu meta Coy Udah gak ngotak semua ini Apa ini Meta semua Gak ngotak guys Sumpah gak ngotak Sumpah Udah kartunya bagus Meta pula Udah ini fix Harus dibeli ya Harus di koleksi Ini kita punya Calamity Case ya Kotak Bencana Dan ini gambarnya masih agak kurang mantep gitu Jika ada Pokemon V yang kita miliki Lalu kita colok kartu ini ke dia ya Ini kan Pokemon Tool ya Nah pas Pokemon V kita yang memiliki kotak ini Mati ya Akibat serangan lawan Pokemon lawan yang menyerang Akan mendapatkan 8 damage counter Langsung ceprot Mati Gila Ini ngeri sih Sumpah ini serem ya Kotak bencana ini ngeri banget Nah untuk kartu gold yang terakhir Atau UR yang terakhir Kita punya dark patch Nah ini sebenernya gak perlu ditranslate Semua orang juga udah tau Dark patch berguna Untuk mengattach Satu energi darkness Energi gelap Ke Pokemon cadangan kita Yang memiliki elemen gelap Kartu yang sangat amat terpakai Dan jujur aja Gue juga pake di deck gue Ini dia dark patch Dan so guys Itu saja untuk semua kartu-kartu High rarity dari set dark fantasma Yang bakal keluar nanti di Jepang Jangan lupa kasih like video ini Kalau kalian suka Jangan lupa komentar di bawah Kira-kira kartu mana yang paling keren Menurut kalian Dan yang paling menarik Di mata kalian Di komen aja Dan kenapa Kasih alasannya Kita diskusi Jangan lupa share Atau bagikan video ini Ke temen-temen kalian Dan jangan lupa guys Di subscribe Karena dengan subscribe Kalian gak akan pernah ketinggalan Kalau misalnya gue upload Maka guys di subscribe ya Jangan lupa Dan ya guys Gue Kyle Zepanya Happy birthday Awesome Bye bye Wooo